. Seorang guru salah satu SMA negeri di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu di Ketapel orang tua atau wali murid. Selasa, 1 Agustus 2023, korban bernama Zaharman, 58 tahun, tidak hanya mengalami penganiayaan dengan cara di Ketapel. Namun juga disinyalir sempat diancam menggunakan senjata tajam, sajam. Zaharman merupakan warga kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, sampai harus mendapat perawatan di rumah sakit Arbunda Kota Lubuk Linggau. Setelah kejadian tersebut, berdasarkan informasi yang diterima Tribun Bengkulu. Kejadian tersebut bermula ketika korban Zaharman selaku guru olahraga menegur muridnya yang sedang merokok di belakang sekolah dan saat jam sekolah. Lantas, sang murid berinisial PD, 16 tahun. Berlari dan pulang ke rumahnya melapor kepada orang tuanya wali murid. Wali murid Ar, 45 tahun, langsung mendatangi sekolah anaknya, kemudian mengeluarkan pisau dan ketapel, Ar langsung menembakkan ketapel ke korban dan mengenai mata korban. Lalu Ar berlari keluar sekolah, setelah peluru ketapel mengenai mata korban sampai berdarah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!